BATAL NATURALISASI UNTUK TIM NAS U20 Delano van der Heiden malah promosi ke tim utama Feyenoord Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Delano van der Heiden menapaki karir yang lebih tinggi lagi. Pemain 18 tahun itu berhasil promosi ke tim utama Feyenoord. Delano van der Heiden memang dibesarkan di Akademi Feyenoord. Ia melangkah mulai dari level junior, lalu U17, U18, dan naik ke Feyenoord U21 pada tahun 2022 kemarin. Pada tahun 2023, Delano sudah tampil 5 pertandingan bersama Feyenoord U21 di ajang resmi, yakni U21 Divisi 1 Spring. Hasilnya, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu mencetak 2 gol dan 1 asis, hingga berkontribusi dalam 3 kemenangan Feyenoord Rotterdam U21. Delano van der Heiden mencetak gol ke gawang FC20 U21, PSC Swin U21, dan mencatatkan 1 asis di laga kontra Graskan U21 saat timnya menang 4-1. Dengan catatan yang gemilang itu, pihak Feyenoord nampaknya tak sabar untuk mempromosikan Delano ke tim utama meskipun usiannya masih 18 tahun. Delano van der Heiden dan Fabio Ras berhasil dengan tim Feyenoord utama hari ini. Untuk kali pertama, tulis akun Twitter at Feyenoord Fund menampilkan potret Delano. PSSI URUNG lanjutkan naturalisasi Delano. Prestasi pemain keturunan Indonesia, Delano van der Heiden yang masuk radar tim utama Feyenoord Rotterdam di Belanda, membuat Sintayong semakin frustasi. Pasalnya, Sintayong awalnya sempat ingin naturalisasi Delano van der Heiden untuk memperkuat tim Nas U20, tapi wacana itu urung dilakukan. Sintayong hanya memproses tiga nama saja untuk denaturalisasi dan pemantapan keluarga negaraan menjadi WNI, ada Aivor Jodder, Justin Abreu, dan Raffael Strug. Sedangkan beberapa nama yang dia tolak seperti Delano van der Heiden dan Zico Sore justru semakin bersinar di kancah Eropa. Belagangan Zico Sore tampil gemilang bersama Willem II. Ia menjalani laga di tim debut utama meski usiannya masih 20 tahun. Zico Sore diproyeksikan untuk menjadi striker utama Willem II di Liga Belanda. Padahal, tim Nas Indonesia U20 sedang memerlukan ujung tombak yang tajam. Sementara Delano van der Heiden Gini juga telah dipromosikan ke tim utama Feyenoord, tepat saat PSSI memutuskan untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi dirinya. Terkait Delano, staf khusus PSSI yang mengatur proses naturalisasi yang beranami dan menjelaskan, jika pemain Delano memang masuk dalam radar Sintayong. Hamden sempat mengirimkan undangan agar Delano bisa mengikuti trial bersama tim Nas Indonesia U20. Hanya saja, pihak Feyenoord tidak memberikan izin keluar. Dipanggil Indra Safri untuk tim Nas Indonesia U22, Komang Tri, Bicara Target, dan Pesan Teko. Back Valley United Ikomang Tri, Arta Wiguna punya motivasi tinggi ketika dipanggil Indra Safri untuk gabung tim Nas Indonesia U22. Komang Tri akan menjalankan pesan Stefano Curga Teko agar menembus squad SEA Games 2023. Komang Tri dipanggil bersama pemain-pemain yang jarang pilihan inti di klub Liga 1. Selain itu, nama-nama yang menjadi andalan di tim Liga 2 2022-2023. Pemanggilan ini disambut gembira oleh Komang Tri. Saat persaingan di post-back tengah Valley United Super Ketat, jepelan tim Nas U19 proyeksi Piala Dunia U20 2021 ini masih dipercaya gabung tim Nas U22. Astung Kara bisa dipanggil kembali ke tim Nas U22. Persiapan sebagai pemain, kita harus selalu siap dan di klub saya selalu latihan. Jadi saya siap dengan TC kali ini. Kata Komang Tri, Kamis 2 Maret 2023. Komang Tri punya ambisi menjadi utama di squad besutan Indra Safri, meski persaingannya juga sangat ketat. Setelah TC pertama ini, Indra Safri diprediksi akan memanggil Avendra Dewangga hingga Rizkerido. Dewangga dan Rizkerido belum dipanggil karena menjadi pilihan utama di timnya masing-masing. Keduanya kemungkinan akan dipanggil setelah Liga 1 2022-2023 selesai pada awal April. Target saya sebagai pemain pasti ingin tembus ke squad final. Dan ini sih games pertama saya, jadi saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Tutur Komang Tri Sebelum berangkat ke Jakarta, Komang Tri mendapat pembekalan dari pelatih Bali United, Stefano Jurga Teko. Yang diberi pesan bahwa seleksi tahap pertama pasti akan berjalan sangat ketat. Tak ada pemain yang ingin menyerah di setiap latihan. Maka Teko meminta Komang Tri untuk semangat, fokus, dan punya mental yang kuat. Hasrat besar demi timnas Indonesia U22 Kata beliau, harus semangat dan fokus. Berikan yang terbaik untuk negara. Karena ini seleksi tahap awal, jadi harus fight, dan harus punya mental yang kuat sebagai pemain. Papar Komang Tri Meski baru tiga kali diturunkan di Liga 1 2022-2023, Komang Tri punya hasrat besar memberikan yang terbaik di timnas U22. Sasak Liba Valentino Skuad perseka Tegal dipanggil TC timnas Indonesia U22. Liba Valentino, pemain milik klub Liga 2 Perseka Tegal, dipanggil pemusatan latihan timnas Indonesia U22. Belum lama ini, Indra Safri selaku direktur teknik PSSI dan pelatih timnas Indonesia U22, telah merilis 34 tamah pemain yang akan mengikuti TC tahap pertama. Pemusatan latihan ini dilakukan dalam ajang partisipasi timnas Indonesia U22 di pesta olahraga 2 tahunan se-Asia Tenggara, SEA Games 2023 di Kamboja. Dari 34 nama yang dipanggil ini, Indra Safri rata-rata memanggil para pemain yang bermain atau membela klub Liga 1 dan Liga 2. Kami memanggil 34 pemain terlebih dahulu yang terdiri dari pemain Liga 1 dan pemain Liga 2. Untuk pemain yang reguler bermain di Liga 1 belum kami panggil di pemusatan latihan kali ini. Kata Indra Safri, dikutip dari laman resmi PSSI. Dari 34 nama tersebut, salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Liba Valentino yang berasal dari klub Liga 2 Perseka Tegal. Lantas, siapakah sosok Liba Valentino tersebut? Berikut profil singkatnya. Ex-Timnas Indonesia U16 dan Garuda Slat. Liba Valentino merupakan pemain muda milik Perseka Tegal yang baru berusia 21 tahun. Ia lahir di Mojokerto, 14 Februari 2020. Pemain yang berposisi sebagai bekir ini memiliki perannya di SSB Asad 313 yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Tak cukup sampai disitu, Liba Valentino juga sempat menimba ilmu Binata Runa dan Akademi Aslifa Malang pada 2017 lalu. Selain itu, ia sempat membela Perseru Serui U16 dan menjadi bagian Timnas Indonesia U16 yang bermain di Piala Asia U16 2018 di Malaysia. Dalam perjalanan karirnya, pemain berpostur 166 cm ini sempat mengikuti program Garuda Slat, tepatnya pada Garuda Slat jilid pertama. Setelah menimba ilmu di Inggris, Liba Valentino sempat pulang ke Indonesia dan bermain bagi tim muda Bayangkar FC terhitung sejak 2019 hingga 2020. Namun pada 2020 namanya tersisi dan dilepas oleh Bayangkar FC sehingga ia berstatus tanpa klub selama setahun penuh. Barulah pada 2021, Liba Valentino mendapat tawaran mempera persikat Tegal di kompetisi Liga 2 hingga tahun 2023 ini. Prediksi Starting Eleven Timnas Indonesia U20 versus Irak Timnas Indonesia U20 akan memulai Piala Asia U20 2023 dengan melawan Irak. Berikut susunan pemainnya Indonesia akan memiliki perahnya di Piala Asia U20 2023 pekan ini. Laga perdana-nya akan melawan Irak di Stadion Lokomotif Uzbekistan Rabu 1 Maret 2023. Jelang laga perdana Indonesia di grup A tersebut menarik melihat susunan pemain yang akan diturunkan Sintayong. Merujuk dari laga-laga di turnamen mini, Sintayong selaku pelatih Timnas U20 nampaknya serapunya pemain pilihan utamanya. Untuk sektor keeper jelas Cahaya Supriyadi akan menjadi pilihan utama. Lalu untuk barisan belakang diakini akan memakai formasi tiga back. Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, dan Marcel Januar akan menjadi trio di lini belakang. Mereka akan ditopang oleh dua pemain sayap yakni Roby Darwis dan Donny Tri. Sementara trio lini tengah adalah Arkan Fikri, Zanadin Faris, dan Ahmad Maulana. Arkan Fikri punya tanggung jawab besar di lini tengah. Ia akan mengisi lubang yang ditinggal Marcelino Ferdinand yang tak dilepas klub Belgia KMS KDNZ. Di sektor sayap, Roby Darwis bisa digantikan oleh Ahmad Zaki. Sementara Donny Tri biasa digantikan Rekan Seklepnya di Persija Jakarta, Franky Misa. Dua slot tersisa di lini depan praktis menjadi milik Rabanitas Nim dan Hoki Jaraka. Dua pemain ini memang menjadi andalan di lini depan tim Nas U20, yang salah satunya bisa digantikan Ronaldo Coate. Susunan pemain di atas akan menggunakan formasi 3-5-2. Skema ini memang tengah menjadi favorit Sintayong dalam beberapa pertandingan terakhir tim Nas U20. Susunan pemain tim Nas Indonesia U20 versus Irak. Cahaya Supriyadi, Kakak Rudianto, Muhammad Ferrari, dan Marcel Januar. Roby Darwis, Arkan Fikri, Zanadin Faris, Ahmad Maulana, Donny Tri, Rabanitas Nim, dan Hoki Jaraka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.